Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi kita petani maju Indonesia Saya doakan kita semua pada hari ini berada dalam keadaan sehat walafia tak kurang sesuatu apapun Dan kita juga selalu sukses dan lancar dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Karena kita mempunyai semangat dan motivasi yang tinggi untuk melakukan sesuatu dengan yang terbaik Dalam pertemuan kita kali ini kita akan membahas masalah zat pengatur tumbuh atau ZPT Yang berperan besar di dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman walaupun dia dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit Untuk itu inilah dia zat pengatur tumbuh untuk tanaman jagung Tingginya kebutuhan akan jagung menjadikan penemuan teknologi terbaru Dan inovasi teknologi menjadi sangat penting Pertumbuhan dan perkembangan tanaman sempurna dengan hasil yang tinggi Dan yang paling penting adalah waktu yang pendek Efisiensi biaya perawatan dan hasil yang tinggi dengan kualitas yang baik Beragam teknologi telah diluncurkan dalam budidaya tanaman jagung Dan hasilnya juga cukup spektakuler tetapi tidak bisa berhenti sampai di sini Rangkaian rekayasa dalam budidaya tanaman jagung yang diharapkan bisa membuat tanaman jagung Memiliki tongkuol yang banyak dengan ukuran yang besar sehingga akan meningkatkan produksi secara signifikan Selain tidak kultur teknis yaitu berupa pembumbunan akar tunjang Maka dikombinasikan dengan zat pengatur tumbuh atau ZPT Zat pengatur tumbuh atau ZPT berperan sebagai perangsang, pemacu, atau menghambat pertumbuhan, dan perkembangan tanaman Walaupun ZPT diperlukan dengan konsentrasi kecil, namun peran ZPT sangat dibutuhkan Untuk itu, kita akan buatkan tutorial membuat ZPT sendiri 1. Zat pengatur tumbuh dengan bahan dasar, bawang merah Bawang merah, mengandung hormon auksin dan gibrelin, sehingga ekstrak bawang merah sangat bagus digunakan Untuk bisa merangsang pertumbuhan akar, dan merangsang proses perkecambahan biji, yaitu Memecah masa dormansi Cara membuat ZPT bawang merah Ambil 10 hingga 15 siung umbi bawang merah ukuran sedang, dan blender sampai halus Tambahkan air bersih, sebanyak 1 liter dan aduk hingga merata Larutan tersebut disaring, agar terpisah dari ampasnya ZPT alami buatan sendiri siap digunakan Cara penggunaan, ZPT bawang merah A. Untuk penyemayan, pembibitan atau stek batang 200 ml ZPT bawang merah masukkan ke dalam 1 liter air Batang atau benih direndam dalam larutan selama 3-5 jam Setelah itu bisa ditanam, atau ditanam pada media semai B. Untuk cangkok batang tanaman 200 ml ZPT bawang merah masukkan ke dalam 1 liter air Oleskan larutan bawang merah pada bagian batang tanaman yang ingin dicangkok Bungkuslah dengan sabut kelapa atau media tanam lainnya 2. Zat pengatur tumbuh, dengan bahan dasar rebung bambu Rebung bambu mengandung hormon giberelin Jenis bambu yang banyak mengandung giberelin adalah bambu tali Sebaiknya pengambilan rebung dilakukan pada pagi hari, sebelum jam 6 atau sebelum matahari terbit Cara membuat ZPT, dari rebung bambu Alat, blender, jerigen atau tong, plastik, dan karet gelang bahan Rebung, 200 ger Toge 100 ger Gula merah 100 ger Air kelapa E. M4 Cara membuat ZPT rebung bambu 1. Rebung dan toge dicincang dan di blender hingga halus 2. Gula merah dicairkan dengan air secukupnya 3. Semua bahan dimasukkan ke dalam jerigen atau tong 4. Tutup dengan rapat dengan plastik yang ditutup rapat 5. Plastik agar dikendorkan agar tidak pecah saat fermentasi 6. Setiap pagi tutup dibuka dan bahan diaduk dan ditutup kembali 7. Setelah 7 hari saring larutan, untuk memisahkan ZPT dengan ampas cara penggunaan Gunakan 3-4 sendok makan untuk 1 liter air Semprot ZPT pada akar, batang, dan daun Kiranya cukup sekian dari kami Mudah-mudahan semua yang kita sampaikan tadi bisa bermanfaat buat kita semua Dan memberikan motivasi untuk selalu meningkatkan pendapatan kita Melalui teknis budidaya tanaman jagung yang semakin canggih Kiranya cukup sekian Bilahi taufiq berdaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh